Dan itu sudah dilakukan karena usia maka cabang olahraga yang baru saja terbentuk di Maluku dan usia-nya kini baru 2 tahun. Dan kita baru terbentuk dari kagal sembilan, Robert tahun 2018. Jadi tentu saja dalam usia yang 2 tahun ini merupakan usia yang masih sangat belia untuk berprestasi. Namun demikian, Pak Profusu merasa bersyukur dan terima kasih karena dengan menyelenggarakan beberapa event di tahun 2018, jadi ternyata membuahkan hasil yang baik. Setelah melakukan menyelenggarakan penantaran pelatih, penantaran luasih, dan 2 kali pelaksanaan kejuaraan, baik kejuaraan daerah maupun kejuaraan Indonesia wilayah timur. Setelah dilakukan pada tahun 2018 dan 2019, itu kami sudah boleh meluruskan sejumlah atlet untuk siap berkompetisi di ajang prapon tahun 2019 kemarin. Dan setelah kami selesai mengikuti kejuaraan itu, kami memilihkan sekitar 22 atlet untuk bertanding pada kejuaraan prapon di Semarang tahun 2019. Ternyata kami mampu meloloskan dua atlet, yang dua-duanya adalah putrik. Jadi di kelas 63 dan kelas 56. Tentu saja harapan kami sebenarnya mampu melampaui target. Karena memang persiapan-persiapan yang dilakukan dan mepetnya waktu pelaksanaan prapon, ini memang membuat kami cukup kesimpatan orang lain. Dan target untuk mencapai pon itu sendiri adalah atlet-atlet yang mendapatkan, tidak semua yang mendapatkan medali berunggung, hanya perah dan emas yang ditargetkan untuk bisa mengikuti pon 2020-50an. Dengan DBCN kami mampu meloloskan dua atlet, busu Maluku, untuk ikut sertaan atau bidana pon 2020-50an. Tidak, ini nomornya dua atlet, busu-bosu itu kan berarti minat-minat rakyat berhadap pulau rakyat ini. Iya, jadi justru harapan besar dari PB, PB WUSU Indonesia itu terhadap busu Maluku. Karena busu Maluku ini yang pertama adalah cabang olahraga individual, yang kedua karakteristik berkelahi daripada orang Maluku, karakteristik untuk bertanding di cabang-cabang olahraga individual itu sangat menonjol. Sehingga PB WUSU mengharapkan sungguh dari Maluku untuk segera terbentuk ke pengurusan WUSU, dan itu sudah terbentuk. Dan kami bersyukur bahwa di dalam dua tahun ini kami sudah bisa meloloskan hati. Amimo untuk kekerlibatan mereka untuk tertarik pada cabang olahraga WUSU itu sebenarnya banyak sekali. Di tujuh kabupaten kota sekarang kami sudah memiliki anggota di sana dan mereka sekarang sedang berlatih. Di kota Ambon sendiri ada tiga-empat klub yang sementara disiapkan sekarang, dan mereka berlatih terus termasuk salah satunya hari ini di klub empatnya. Jadi animo masyarakat Maluku itu terkait dengan cabang olahraga WUSU sangat besar. Mengapa? Karena cabang olahraga ini karakternya juga tidak jauh berbeda dengan tinju. Jadi semua pukulan yang ada pada tinju itu ada juga pada WUSU. Ditambah dengan sedikit dendangan dan juga ada bantingan-bantingan. Tentu saja ini kita berharap cabang olahraga ini dalam jangka waktu dekat akan berprestasi secara baik sesuai dengan harapan. Kami sebenarnya memiliki target bisa dapat emas ya. Tapi paling tidak upaya yang dilakukan harus maksimal. Target emas tetap akan kami siap, tetapi harus dibarengi dengan program yang komprehensif dari KONI Maluku. Jadi KONI Maluku paling tidak harus memiliki strategi untuk emas itu tidak berpindah. Emas itu harus ada, strategi harus disiapkan kepada WUSU. Kami memiliki beberapa strategi. Mudah-mudahan ini bisa diterima oleh KONI Provinsi. Sehingga target untuk mencapai emas itu tidak akan meleset. Misalnya saja ya.